Perhara di Gurung Gobi Jilid 21. Cikoan terbenam dan naik turun lagi. Pemuda ini harus berjuang keras keluar dari tempat itu. Dinding jurang yang terus berguguran membuatnya repot. Berkali-kali ia terbenam dan keluar lagi. Ada tempat-tempat lembut yang begitu dipijak langsung amblong. Inilah tanah kosong yang tertimbun secara lunak. Debu atau pasur lembut yang mengisi tempat itu membuat tubuhnya berkali-kali melesat, susah. Dan ketika ia jatuh bangun dan terus merayap naik, berhasil namun kelelahan yang sangat membuatnya pingsan. Maka dua hari kemudian datanglah kakek gurunya itu dan menolongnya dari reruntuhan bebatuan, mendengar keluhannya tadi. Cikoan terbenam dan terkubur hidup-hidup. Begitulah, pemuda ini mengusap air mata, bagian pengkhianatan tentu saja tak diceritakan. Teocu dan suhu terkubur hidup-hidup di tengah jurang itu, sukong. Dan karena suhu sudah terluka dan hancur kakinya maka ia tak dapat menyelamatkan diri. Sementara Teocu berhasil keluar tapi roboh di tempat ini, kehabisan tenaga. Hektometer, hebat, kau termasuk hebat. Tapi di mana kira-kira mayat gurumu, Cikoan? Pinceng harus mengambilnya. Mengambilnya pemuda ini terbelalak. Di bawah jurang, sukong, jauh di bawah sana. Mana mungkin mengambilnya? Di situ hwasyo ini menuding, jurang di bawah terasa dalam. Benar, sukong. Tapi tak mungkin ketemu. Suhu terkubur sedalam puluhan meter, tak mungkin diambil. Hektometer, kau dapat membantuku. Pinceng akan mencoba. Cikoan terkejut. Kakek gurunya itu tiba-tiba mengebutkan ujung jubah dan meluncur turun. Jurang yang dalam itu dimasukinya demikian mudah dan tahu-tahu sudah di sana, dalam sekali. Dan ketika hwasyo itu mengebut dan menggerakkan tangannya berulang-ulang, Cikoan terbelalak maka batu-batu besar dan debu terlempar ke kiri kanan. Hwasyo itu mulai menggali. Sukong Cikoan pucat dan kaget. Kau, kau hendak menggali tempat ini? Hektometer, jenazah gurumu harus diambil, Cikoan. Seorang tokoh Gobi tak boleh begitu saja hilang dan musnah mayatnya. Harus diambil, dibawa dan disemayamkan di Gobi. Pemuda ini terkejut. Dia menjadi ngeri dan kaget melihat perbuatan hwasyo sakti ini. Dengan mudah dan ringan batu-batu besar dilempar ke atas. Tempat yang tertimbun puluhan meter itu hendak digali. Tak masuk akal. Tapi karena kesaktian hwasyo ini memang luar biasa dan sebentar kemudian lubang sedalam 4 meter sudah dibuat, hwasyo itu terus bekerja dan melempar-lempar pasir dan debatuan maka Cikoan menjadi pucat kalau mayat gurunya ditemukan, apalagi kalau masih hidup. Dan karena bayangan ini membuat dia takut, gelisah, maka Cikoan meloncat turun. Dan terjun memasuki tempat itu. Dia sudah pulih meskipun tak sekuat biasanya, dapat membantu kakek gurunya namun bukan menggali lubang. Melainkan memindah batu dan apa saja di situ ke kiri kanan, menumpuk. Dan akibatnya tentu saja benda-benda ini berguguran lagi ke tengah. Jileng menggali di tengah sementara cucu muridnya menimbun bahan-bahan galian di tepi lubang, tentu saja seng hwasyo tertegun, berhenti. Dan ketika ia mengerutkan kening dan menoleh kepada pemuda itu, yang terus menumpuk dan menimbuni kiri kanan maka hwasyo ini berseru. Cikoan, apa yang kau lakukan? Lubang yang pinceng buat tertutup lagi. Ah, Cikoan pura-pura kaget, mengangkat mukanya. Jadi bagaimana Sukong? Teocu hanya ingin membantu. Kau harus melempar batu-batu ini ke atas, jangan di kiri kanan. Nanti kembali lagi ke tengah. Ke atas pemuda ini menggeleng. Tak mungkin, Sukong, terlalu tinggi. Teocu tak kuat. Hektometer, kalau begitu minggirlah, biar pinceng sendirian dulu. Sukong hendak menggali tanah ribuan kubik ini? Aku harus menemukan mayat gelurmu, Cikoan, membawanya kembali ke Gobi. Jasad seorang tokoh Gobi harus dimakamkan di Gobi. Cikoan terbelalak. Ia ngeri tapi juga kagum mendengar tekat ini. Bukan men, heruntuhan. Jurang akan digali. Dan ketika dia mundur dan Seng Hoshio menyuruhnya mencari sekop, alat untuk melempar tanah. Maka ketika benda itu didapat, Cikoan melihat betapa dengan sekop ini Seng Hoshio melempar-lempar tanah ke atas jurang yang tingginya ada 20 meter di atas. Sekali, dua kali, tiga kali, tujuh, delapan, sepuluh, dua puluh, tiga puluh dan akhirnya Cikoan tak dapat menghitung lagi karena dengan gerakannya yang luar biasa Hoshio itu bekerja sendirian membuka tempat itu untuk mencari mayat bengkong Hoshio. Kakek ini dapat mengetahui keadaan Cikoan dan empat jam itu lubang sedalam dua puluh meter tergali. Dan ketika Cikoan terbelalak namun dia diperintahkan untuk meratakan bahan galian, yang menggunung dan membukit di atas jurang maka sehari itu Hoshio ini sudah menguras setengah lebih dari ribuan kubik. Bahan-bahan ledakan dinamit. Cikoan pucat. Untunglah, karena malam badan Seng Hoshio harus beristirahat maka Hoshio itu naik dan seperti tidak berbobot saja dia melayang ke atas dan menepuk-nepuk jubahnya yang penuh dibu dan kotoran melekat. Besok selesai, biar Pincheng beristirahat dulu. Cikoan tak jub tak berkedip. Dia hampir tak percaya bahwa kakek setua ini masih dapat bekerja sehebat itu. Seorang diri mampu memindahkan ribuan kubik tanah dari dalam jurang. Agaknya, gunung pun mampu dipindah Hoshio ini. Betapa saktinya. Dan ketika malam itu Hoshio ini beristirahat sementara Cikoan menjadi cemas dan gelisah maka dalam percakapan menjelang tidur Cikoan dibuat tersentak dan gentar. Pincheng menaruh harapan gurumu masih hidup. Karena itu besok Pincheng akan melihatnya dan harap kau bantu Pincheng menyingkirkan tanah-tanah di atas, jauh dari tepi jurang. Jangan terlalu dekat dengan Pincheng, Cikoan. Kalau mendengar apa-apa jangan melongo ke bawah. Sukong, sukong merasa suhu masih hidup. Ya, tak ada tanda-tanda kematian. Getar dari hokte sin kun masih kurasa dan gurumu masih hidup. Pincheng yakin. Pemuda ini terbelalak. Mendengar gurunya masih hidup bukan kegembiraan yang ada melainkan cemas, cemas dan gelisah. Bagaimana kalau itu benar dan gurunya masih hidup, tentu tidak akan dibunuh. Dan ketika Cikoan berubah dan Seng kakek memandangnya. Heran, wajah pemuda itu pucat maka Hoshio ini bertanya. Ada apa dengan kau? Kenapa pucat mendengar ini? Ti, tidak. Teocu, Teocu ngeri melihat kedasyatan hokte sin kun, sukong. Tadi kau juga mempergunakannya dan alangkah hebatnya. Suhu juga mempergunakannya dan hanya dengan ini ia mampu merobohkan siang kek cinjin. Hektometer, tentu saja. Tapi jangan bicara tentang permusuhan, Cikoan, Pincheng tak suka. Maaf, Teocu tak sengaja, sukong, tapi-tapi. Bolehkah Teocu bertanya sesuatu kau mau bertanya apa? Tentang hokte sin kun itu. Suhu pernah bicara dan... Seng hosio mengerutkan kening. Cikoan menghentikan bicaranya dan menelan ludah, menangis. Lalu ketika dia menunduk dan menutupi mukanya maka dia tak jadi meneruskan pertanyaannya. Eh, apa, ada apa? Apa saja yang kau dengar? Dari suhu umu. Teocu, Teocu, ah, tidak. Teocu tak berani bicara, sukong. Nanti salah paham. Teocu menarik pertanyaan Teocu pemuda itu mengguguk dan menutupi mukanya dengan sedih. Cikoan berguncang-guncang dan jileng hosio pun tentu saja terkejut, berkerut kening. Namun ketika hosio ini berdehem dan mengebutkan jubah maka dia menetpuk pundak pemuda itu dan berseru penasaran. Cikoan, pinceng tak senang melihat laki-laki menangis. Kau ternyata cengeng. Ada apa dan apa yang hendak kau bicarakan? Teocu, Teocu, ah, tak jadi, sukong. Teocu tak ingin menyakiti hatimu. Lagi pula suhu sudah tiada, tak baik membuka omongan lama yang Teocu tidak percaya. Aku tak berani meneruskan pertanyaanku, ku cabut. Hektometer seng hosio tergelitik, penasarannya semakin besar, marah. Kau kuanggap mengada-ada justeru kalau tidak jadi bicara, Cikoan. Mengapa dengan suhumu dan apa yang pernah dia bilang? Teocu tidak berani. Takut apa? Omongan sudah kau keluarkan, Cikoan. Tak usah ditelan. Cikoan mengangkat mukanya. Sekarang ia mendengar bentakan dan begitu beradu pandang ia pun terkejut. Meto hosio itu mencorong, sinarnya menusuk dan tembus memasuki jantungnya. Ngeri dia. Dan ketika pemuda ini gemetar dan seperti bingung, sikap ini malah membangkitkan penasaran maka pemuda itu menoleh ke kiri kanan, sebelum menjawab. Suhu, roh suhu, tak akan marah. Teocu takut, sukong, jangan-jangan kena kutuk. Hektometer, suhumu tak akan marah. Kalau dia marah aku melindungimu. Benarkah? Kau kira pin ceng bohong? Jawab, apa katanya tentang Hokte Sien Kun, Cikoan? Ada apa dengan ini? Maaf, pemuda itu memberanikan diri, menekan rasa takut-takut. Suhu bilang, eh. Hokte Sien Kun, eh, katanya dari curian, sukong. Tak boleh dimiliki lebih dari dua orang karena nanti kualat pada pemiliknya yang sah. Apa? Ampun, maaf Cikoan melihat metu itu mengeluarkan api, terkejut bukan main. Dia seakan dibakar. Teocu, Teocu bilang tak usah saja, sukong. Sekarang kau marah. Ampun, ini kata suhu. Hwasio itu mengebut hancur batu besar di belakang Cikoan. Pemuda ini mendengar suara berdetak dan ketika dia menoleh maka dia tertegun. Batu besar di belakangnya tak apa-apa, utuh, padahal baru saja dihantam pukulan dasyat. Tapi ketika angin bertiup dan batu bergoyang maka piur, batu itu menjadi bubuk dan roboh seperti semangkok tepung. Tepung hitam. Omitohut Seng Hwasio bersuara menggetarkan udara malam. Lancang mulutmu, Cikoan, tapi busuk mulut suhumu itu. Ah, Pin Cheng akan menuntut pertanggung jawabannya kelak. Maaf, ampun, Cikoan berlutut dan menempelkan dahi ke tanah. Kau akan berbuat apa, sukong? Kalau kau mengganggunya harap tidak di depan mataku, karena jelek-jelek aku tak dapat membiarkan itu. Teocu tidak percaya namun sikap sukong mendukung itu. Omitohut, kau menyangkapin Ceng pencuri Cikoan berteriak kaget. Tubuhnya tahu-tahu terangkat ke atas dan tiba-tiba tergantung di udara, meronta dan menendang-nendang namun tak bisa turun. Ia seakan digantung tali gaib, tangan iblis. Namun ketika Hwasyu itu meniupkan mulutnya dan ia roboh, terjengkang maka Hwasyu itu bertanya sikap apa yang dimaksud anak muda itu, sikap bagaimana yang dimaksud mendukung itu hingga ia pun dikira mencuri. Ampun, Teocu, ah, Teocu tak usah bicara, sukong. Kau tahu sendiri. Teocu tak mau menambah hatimu bertambah sakit lagi. Kau anak muda busuk. Lidahmu tajam dan menyengat, Cikoan. Kau membuat kemarahan Pinceng bangkit. Hayo, sikap apa yang mendukung itu hingga kau pun mencuriga Pinceng. Jawab, atau nanti Pinceng menghajarmu. Cikoan mengusap mulutnya yang berdarah. Ia tadi terbanting dan terguling-guling dilepas Hwasyu itu entah dengan ilmu apa. Seng Hwasyu tampak mengangkat jari telunjuknya dan ia pun terbawa naik, itu saja yang dimengerti. Namun ketika ia duduk dan gemetar mengusap mulut, sikapnya tiba-tiba berani maka ia berkata seolah membela gurunya. Sukong selalu menutup dan menyembunyikan diri. Kalau bukan karena kitab curian kenapa berbuat begitu? Maaf, omongan suhu ku pikir benar, Sukong. Kau tampaknya takut dan enggan bertemu orang. Butek Cinkeng itu hasil curian. Kau des. Cikoan mencelat dan terlempar menjerit. Anak muda ini menerima kibasan angin taufan dan seng kakek pun mendeli. Wajah yang biasa sabar dengan mati seakan terpejam itu. Sekarang mendeli. Ia dianggap mencuri oleh murid dan cucu muridnya. Dan ketika ia membentak dan anak muda itu terlempar, Cikoan mengaduh maka ia bangkit berdiri dan matanya berkilat mencorong ketika berseru, suaranya ditahan-tahan, dinding dan pohon berderak-derak. Cikoan, kalau gurumu benar bicara seperti itu maka ia akan pinceng hukum berat. Sedangkan kau, yang menuduh dan berani menyangka begini juga harus menerima hukuman. Omi Tohut, siapa takut menyembunyikan kitab? Pinceng tidak menyembunyikannya seperti katamu, bocah. Butek Cinkeng Pinceng taruh di bawah batu hitam tempat Pinceng biasa duduk. Dan masalah Pinceng tak pernah keluar, HMM, itu karena Pinceng akan mengadu ilmu dengan seseorang. Pinceng mempersiapkan diri. Pinceng bertaruh akan sesuatu dan kelak menentukan siapa kalah siapa menang. Ah, Sukong. Sukong melatih ilmu untuk bertanding dengan seseorang? Sukong yang sudah sedemikian hebat masih perlu mempersiapkan diri menghadapi sebuah pibu, adu kepandayan silat. Maaf, siapa orang itu, Sukong? Kenapa demikian hebat kau bertapa seakan manusia itu dewa? Cikoan sampai lupa kepada pokok permasalahannya tadi. Ia kaget dan bengong bahwa Hwasyo Sakti yang sudah demikian hebat ini ternyata mengurung diri untuk beradu ilmu dengan seseorang. Kalau begitu dapat dibayangkan betapa hebatnya orang itu, karena Hwasyo ini sudah termasuk paling jago di dunia dan ilmunya Hwasyo Sakti itu membuat gempar. Dedengkot hengsan saja roboh, apalagi orang-orang macam tuju. Siluman langit seperti Choa Ong dan kawan-kawannya itu. Maka ketika ia tertegur dan lupa kepada sakitnya, ia terlempar dan terbanting tapi bangun lagi, meringis, maka pertanyaannya disambut kerut dalam di wajah Hwasyo itu. Seng tokoh Gobi tampak ragu menjawab, bimbang. Namun karena Ciko An telah menuduhnya yang tidak-tidak dan ia marah kepada anak ini maka kakek itu mendesis. Ciko An, besok setelah gurumu didapat maka kau dan dia harus mempertanggungjawabkan omongan ini. Kalian kurang ajar dengan menuduh Pinceng. Malam ini tak usah bicara dan kau pun tak usah kemana-mana. Ciko An roboh dan meringkuk. Tiba-tiba dia ditotok dan pemuda itu mengeluh. Seng kakek marah dan dia harus menghadapi akibatnya, inilah resiko. Dan ketika malam itu jileng. Hwasyo duduk bersilah sementara cucu muridnya tak mungkin lari, Ciko An cemas dan gelisah maka semalam dia tak dapat tidur dan membayangkan apa yang bakal terjadi besok. Tentu saja dia menjual omongan kosong kepada kakek gurunya itu. Bengkong Hwasyo tak pernah menuduh tentang curian dan semua itu hanya buah pikirannya sendiri. Hasil kecurigaannya kepada Seng kakek guru sekaligus ingin tahu tentang kitab amat hebat itu. Maka ketika Ciko An berhasil memancing dan kini dia tahu di mana Butek Chin Keng berada, di bawah batu hitam di mana biasanya kakek itu duduk bertapa maka inilah sebenarnya yang dicari. Dan Ciko An girang tapi sekaligus juga kaget bahwa dia ditotok. Sesungguhnya sudah ada semacam pikiran licik di hati pemuda ini. Dia akan kabur begitu. Hwasyo itu lengah. Kalau perlu, malam itu juga minggat. Tapi begitu ditotok dan inilah yang membuat Ciko An tak berkutik. Dia penasaran tapi juga marah kepada kakek gurunya itu. Maka sekarang yang adai alah akal bagaimana menghadapi besok. Kalau benar gurunya masih hidup maka dua ancaman sekaligus menunggunya, yakni dari gurunya sendiri dan kakek gurunya itu. Tentu gurunya akan marah bukan main di fitnah dan di jelek-jelekan. Kakek gurunya tentu akan menanya gurunya itu dan dapat dibayangkan kemarahan gurunya ini. Betapa gurunya dianggap menyangka kakek gurunya menyimpan kitab curian. Masa seorang Hwasyo, tokoh Godi lagi, mencuri kitab. Ciko An mengkilik membayangkan ini. Dan karena dia juga telah mencelakai gurunya, sengaja ingin membunuh dan kini gurunya itu teruruk. Reruntuhan tebing dan bebatuan besar maka hukuman yang akan diterima tentu dapat dibayangkan. Pasti satu, mati. Namun Ciko An ragu. Jileng Hwasyo berkata bahwa gurunya masih hidup. Dia setengah percaya setengah tidak karena mana mungkin gurunya itu hidup. Ditimbun dan diuruk ribuan kubik tanah dan batu sukar dipercaya bahwa gurunya masih hidup. Tapi yang bicara begitu adalah Jileng Hwasyo, The Dengkot Gobi. Masa ia tidak percaya? Maka ketika malam itu dia dibiarkan kedinginan dan tak dapat tidur, tubuhnya tertotok dan lumpuh tak berdaya maka Ciko An memutar otak bagaimana melepaskan diri dari semua ancaman ini. Lepas dari Hwasyo sakti itu agaknya tak mungkin, kecuali Hwasyo itu lengah dan melepaskannya. Tapi, siapa tahu. Ciko An teringat bahwa tadi kakek gurunya itu berkata bahwa besok dia diminta bantuannya untuk menjauhkan tanah-tanah galian di atas bibir jurang sana. Kalau tanah itu terus menumpuk dan meninggi seperti gunung tentu sukar bagi Hwasyo itu melontarkan tanah galian lewat sekop di tangannya yang dasyat. Sehebat-hebatnya Hwasyo itu tentu ada rasa capek juga, betapapun kakek ini adalah manusia biasa. Maka ketika Ciko An agak tenang karena besok tentu dibebaskan, malam itu dia ditotok agar tidak lari saja maka dengan adanya harapan ini pemuda itu mencoba tidur tenang. Dan benar saja, baru dua jam layap-layap tiba-tiba dia dibangunkan. Ayam hutan berkokok dan Ciko An merasa punggungnya dingin. Jalan darahnya dibebaskan dan angin tamparan jubah mengebut mukanya. Dia geragapan, meloncat bangun. Dan ketika dia terhuyung berdiri tegak maka matahari. Kemerah-merahan di ufuk timur dibalik puncak gunung. Cukup, kau boleh bangun dan bantu Pincheng. Ciko An menguap dan masih mengantuk. Dia baru saja menikmati tidurnya yang sejenak ketika tiba-tiba kakek gurunya ini membangunkan. Dia benar, kakek gurunya membebaskan. Dan ketika pagi itu Hwasyo ini meluncur ke bawah jurang dan kembali bekerja, sekop di tangan menusuk dan mengungkit berkali-kali maka gumpalan tanah atau bebatuan melontar dengan kuat ke atas bibir jurang. Galian semakin dalam dan tempat itu tentu saja semakin tinggi. Ciko An bergerak dan ragu. Tapi ketika sekopnya belum bekerja dan dia melamun maka terdengar bentakan agar dia cepat bekerja. Pincheng tak ada waktu banyak. Gunakan sekopmu dan singkirkan batu-batu itu ke tempat lebih jauh. Ciko An terkejut. Sebenarnya, dalam keadaan seperti itu adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Tapi mungkinkah itu? Hwasyo ini amat sakti, telinganya luar biasa tajam. Bukti bahwa dia belum bekerja dan diam di tempat diketawi Hwasyo itu. Maka ketika Ciko An bergerak dan hati-hati menggerakkan sekop, perlahan dan agak ayal-ayalan bekerja dua kali dia berhenti tapi dua kali pula mendapat teguran. Jangan berhenti, Pincheng juga masih terus bekerja. Ciko An kagum. Jarak di antara dirinya dengan kakek itu cukup dalam, tapi tetap juga Hwasyo ini tahu. Dan ketika untuk ketiga, kalinya dia berhenti dan sengaja menguji tiba-tiba segumpal tanah dan batu menyambar dari bawah menghantam mukanya. Kroat. Pemuda ini terbanting. Dia sudah berkepandaian tinggi namun tetap juga tak mampu mengelak. Dari bawah terdengar gumam kakek itu dan Seng Hwasyo berkata bahwa kalau dia berhenti maka segumpal tanah akan menyambar mukanya lagi, sebagai hukuman. Dan ketika Ciko An terkejut dan pucat, jerih, maka apa boleh buat dia menggerakkan sekopnya sungguh-sungguh dan menyingkirkan tanah dan batu sesuai perintah, bekerja dan serak-serak-serak menusuk dan melempar tanah-tanah galian ke pinggir. Tapi karena dia mendongkol dan marah kepada Hwasyo itu, dan juga semakin takut kalau benar-benar suhunya masih hidup. Maka Ciko An tidak melempar tanah-tanah ini ke tempat jauh melainkan justeru di bibir jurang. Ia menumpuk dan menimbuni tempat itu dengan cepat, membuang dan menyekopi tanah-tanah galian kakek gurunya tanpa menoleh. Sepintas seolah tanpa sengaja. Dan ketika ia terus bekerja dan bekerja sementara Jileng Hwasyo juga tidak mendengat ke atas karena suara sekop di tangan Ciko An juga terus terdengar. Jadi dia tidak curiga maka tahu-tahu bibir jurang sudah penuh dengan galian yang dilempar Hwasyo ini. Hwasyo itu pun juga tidak memperhatikan karena tak mungkin si pemuda berani main gila. Kalau Ciko An berhenti umpamanya, atau kabur, tentu dia tahu dan akan memberi pelajaran. Sama sekali Hwasyo ini tak menyangka bahwa pikiran keji berjalan di benak pemuda itu, apalagi setelah kian lama kian dalam dan dasar jurang mulai tampak. Bebatuan keras dan lantai dingin mulai teraba. Ujung sekop Hwasyo itu menusuk tempat liat, keras. Dan ketika ia mulai girang dan tiba-tiba tertegun melihat adanya semacam guha di dinding jurang, di lantai dasar maka saat itulah tumpukan di bibir jurang setinggi gunung dan roboh. Ciko An telah melaksanakan rencana kerjanya dengan perhitungan cermat. Dia membuat tanah yang digali Hwasyo itu membukit di tepi jurang, bergerak dan turun dan akhirnya dengan satu dorongan kuat tanah dan bebatuan itu gugur. Suaranya mengejutkan Seng Hwasyo dan Jileng terbelalak, mendongak tapi pasir dan debu berjatuhan. Dan ketika dia kaget dan kelilipan, masih tak tahu apa yang terjadi maka Ciko An sudah mendorong semua material di atas jurang berjatuhan ke bawah. Buung! Batu dan apa saja berdentum dan jatuh menerbitkan suara keras. Galian yang sudah digali Hwasyo itu kembali ke bawah dan Jileng Hwasyo tentu saja kaget bukan main. Dia berteriak namun disambut gugurnya tanah sebukit itu, ambruk dan tentu saja Hwasyo ini marah. Baru sekarang ia sadar bahwa Ciko An hendak membunuhnya, mengubur hidup-hidup. Dan ketika ia mendorong dan mengebutkan lengan bajunya berulang-ulang, teruruk tapi meloncat dan teruruk lagi. Akhirnya Hwasyo ini terpendam dan gugurnya bebatuan di atas jurang yang tak disangkanya itu betul-betul membuat Hwasyo ini kaget. Dia terus menghantam dan melepas pukulan-pukulan dasyat tapi dinding jurang malah tak kuat, runtuh dan menimpa Hwasyo ini pula dan tentu saja keadaan itu membahayakan. Dan ketika Hwasyo ini terus ditimbuni dan menerima apa saja dari atas, memekik namun pekikannya. Juga membuat dinding yang lain roboh maka sekejap kemudian Hwasyo ini sudah terkubur dan lengap di balik tumpukan batu dan tanah serta pasir. Jileng Hwasyo tak dapat meloncat karena debu dan pasir menutupi matanya. Hwasyo ini buta sejenak dan waktu itu cukup buat Cikuan, yang memang hendak menguburnya hidup-hidup. Dan ketika geram atau suara Hwasyo itu tak terdengar lagi, pekerjaan dua hari menjadi sia-sia maka jurang itu tertimbun lagi dan tertawalah Cikuan dengan amat gembiranya. Dia melongok dan tak melihat Hwasyo itu lagi dan pemuda ini puas. Kalaupun Hwasyo itu tak dibinasa maka ada waktu cukup baginya ke Gobi. Butek Chin Keng harus diambil dan dipelajari. Hok Te Shin Kun amat dasyat dan dia harus memiliki itu. Maka ketika Cikuan meninggalkan Heng San dan di Gobi-nya. Membuat geger, masuk dan mengambil kitab sakti maka Jileng Hwasyo yang terlambat dan mendapat berita itu menahan-nahan geram yang membuat dadanya serasa meledak. Hwasyo sakti ini masih hidup. Sehari semalam dia berhasil membebaskan diri dari timbunan batu dan tanah. Dengan ilmunya yang tinggi Hwasyo ini akhirnya menutup jalan pernafasan, membiarkan diri ditimpa bebatuan itu namun kakinya menjejak-jejak ke bawah, selalu naik dan naik meskipun amat perlahan. Dan ketika dia berhasil keluar bagai hantu dari kubur, orang tentu merasa ngeri dan seram melihat keadaannya maka terbanglah Hwasyo ini pulang ke Gobi untuk menerima laporan bahwa Cikuan telah mengambil butek Chin Keng. Hampir saja Seng Hwasyo mengayun tangan menghantam Ji Hwasyo, murid keponakannya itu. Tapi karena di situ ada Giyoki Chin Jin dan ia sadar, kemarahan harus diredam maka Hwasyo itu berkelebat dan akhirnya menyuruh Giyoki Chin Jin untuk datang ke pertapaannya, bersama Penghou. Demikianlah, baru kali ini Pincheng ditipu habis seorang bocah licin. Pincheng harus malu kepada diri sendiri, Chin Jin, tapi Pincheng tak mau mencarinya, meskipun kitab itu penting. Pincheng akan menghadapi seseorang dan untuk ini Pincheng harus bertapa di sini. Bagaimana menurut pendapatmu dengan semua kejadian ini? Begitu sesepuh Gobi ini mengakhiri ceritanya. Entahlah dia ingin menumpahkan semua itu kepada orang lain, bukan kepada murid-murid Gobi tetapi kepada orang luar. Giyoki adalah sahabatnya dan Tosu ini pun dapat. Dipercaya, jujur, meskipun akhir-akhir ini Giyoki merasa tak senang karena sesepuh Gobi itu dianggapnya angkuh, kedatangannya dua kali ditolak. Namun setelah dia mendengar semua ini dan Hoesyo itu tak mau menerima karena tekun mempersiapkan sebuah pertandingan, entah dengan siapa maka Tosu ini menarik nafas dalam-dalam dan disamping marah kepada pemuda bernama Cikuan itu ia menjadi kagum akan lawan atau calon lawan sesepuh Gobi ini, yang tampaknya begitu bersungguh-sungguh. Maaf, Tosu ini seperti Cikuan, sejenak melupakan persoalan Butek Chin Keng. Pincang jadi tertarik kepada lawan yang kau ajak bertanding itu, Losu Hu. Masakah di dunia ini ada orang lebih hebat lagi darimu? Padahalkah sudah menguasai Butek Chin Keng. Hektometer, orang ini bukan orang biasa, Chin Jin. Lima tahun yang lalu Pincang masih kalah setingkat. Dia bukan manusia melainkan dewa. Pincang penasaran, tapi ada lagi yang lebih membuat penasaran, tentang kehidupan. Ah, tak usah bicara tentang ini karena Pincang ingin mengajakmu bicara tentang bocah Cikuan itu. Bagaimana menurut pendapatmu? Giyoki Chin Chin mengerutkan alis. Kalau Hwasyo ini penasaran akan seseorang dan lima tahun yang lalu masih kalah setingkat maka dapat dibayangkan hebatnya orang atau lawan itu. Dia tertarik tapi apa boleh buat diputus pertanyaannya, Hwasyo ini tak suka bicara itu. Dan ketika dia menarik nafas dalam dan penghaui yang duduk di sebelah kiri gurunya diam mendengarkan, Dia tak tahu apa maksud Hwasyo itu memanggilnya maka gurunya bertanya. Pincang tak tahu apa yang harus Pincang lakukan. Pincang kalah jauh dibanding cucu muridmu itu. Lalu apa yang harus Pincang lakukan dan apa yang dapat Pincang lakukan? Cikuan amat lihai dan hebat, Jileng Losuhu. Setelah dia mendapatkan butek Chin Keng tentu dia bersembunyi dan kelak muncul kalau sudah luar biasa. Pincang justru ingin bertanya apa yang kau inginkan dan kemana sebenarnya kau hendak menuju. Hektometer, kau dapat membantuku sedikit apa yang kau kehendaki? Pincang kecewa dengan kejadian ini, Chin Jin. Pincang ingin seseorang menjaga guha ini di saat Pincang melanjutkan tapa. Tanda petik. Maksudmu Tosu itu memotong. Pincang butuh seorang anak muda menjaga guha. Kalau boleh, HMM, tinggalkan muridmu dan berikanlah setahun dua melayani Pincang. Ah, bocah ini giyoki terbelalak. Penghou, kau diminta sesepuh gobi menunggu guha. Maukah kau dan tidakkah keberatan? Penghou terkejut. Ternyata tiba-tiba Jileng Losuhu memintanya. Entah nasib baik apa tapi tentu saja dia girang bukan main. Selama ini, tak pernah Losuhu itu minta ditunggu. Jadi kehormatan besar kalau dia diminta berjaga di situ, dekat dengan didengkot gobi ini. Dan ketika dia terkejut tapi girang, berlutut namun teringat Tosu itu maka Penghou berdebar mengembalikan pertanyaan kepada Suhunya, karena selama ini burunya itulah yang menguasai dan membimbing hidupnya. Semua terserah kau, Suhu. Teocu selama ini ikut ke kau. Teocu tak dapat menjawab selain hanya menurut kehendak Suhu. Haha, kau murid gobi, bekas murid gobi. Aku hanya membawamu karena saat itu kau diusir paman kakek gurumu Jibeng Hwasio, Penghou. Betapapun kau masih berbau gobi, keluarga gobi. Tapi sekarang Suhu yang menghidupi dan membimbing Teocu. Teocu tak dapat menjawab, Suhu, semuanya terserah kau. Hanya kalau Teocu di sini bagaimana dengan kau, makan minummu. Teocu tak dapat mencucikan pakaianmu lagi kalau berpisah. Wah, haha, kau kira Pinto seperti anak kecil? Tidak dapat mencuci pakaian dan mengatur diri sendiri? Weh, jangan rendahkan aku seperti itu, Penghou. Pinto dapat mengurus diri sendiri. Jangan dipikirkan. Sekarang jawab pertanyaan Jileng Lo Suhu tadi dan maukah kau menjadi penjaga Guha. Teocu sudah menjawab, terserah Suhu. Dan Jileng Lo Chiampu pun sudah menunjukkan pertanyaannya kepadamu. Wah, itu bukan jawaban. Percuma aku menyuruhmu di sini kalau kau pribadi tidak senang, Penghou. Ayo jawab dan biar didengar sesepuh godi ini. Teocu senang-senang saja, tapi kalau harus berpisah dari Suhu terus terang Teocu juga berat. Teocu sudah berhutang budi besar kepada Suhu. Haha, melingkar-lingkar. Eh, tanya bocah itu, Jileng Lo Suhu. Tapi Pinto pribadi tidak keberatan. Hektometer, Jileng Ho Suhu bersinar, acuh, tapi hatinya tertarik kepada jawaban-jawaban pemuda itu. Gurumu sudah bicara, Penghou. Pinceng juga sekedar meminta. Kalau kau tidak suka Pinceng juga tidak memaksa. Terserah kau dan Pinceng tidak akan mengulang-ulang. Penghou melihat gurunya mengedip. Sebenarnya dia girang berdekatan dengan tokoh godi ini tapi betapapun Giyoki Chinjin adalah orang yang paling dekat selama ini, jadi bagaimana dia bisa begitu saja berpisah. Tapi ketika gurunya mengedip dan dia harus menerima, Penghou mengangguk maka dia pun berkata lirih. Teocu senang dan tak akan menolak. Tapi harap diberi kelonggaran apabila suatu ketika ingin melepas kangen kepada Giyoki Suhu. Haha, itu mudah. Aku dapat kesini dan menemuimu, Penghou. Kalau kau mencari Pinceng tentu tak mudah. Pinceng suka kelayapan lalu menoleh dan berseri memandang Jileng Huasyo Tosu itu berseru. Lo Suhou, hari ini juga Pinceng serahkan Penghou kepadamu. Dia kembali kepada keluarga besarnya. Dan Pinceng, HMM, Pelincop pikir cukup dan akan mencari kabar tentang bocah cikoan itu. Ah, Suhu mau pergi? Eh, aku bicara dengan Jileng Lo Suhu. Jangan mendahului. Penghou terkejut. Ia memotong sebelum sesepuh Gobi itu bicara, menunduk. Tapi ketika Huasyo itu tersenyum dan mengebutkan lengan bajunya maka dia berkata. Cinjin, terima kasih. Tapi tak usah terlalu repot. Kau sudah menyerahkan muridmu dan Pinceng tentu saja gembira. Urusan anak itu barangkali kelak bukan kau yang mengurusnya. Pergilah kalau ingin pergi. Haha, Pinto memang penasaran. Baik, Pinto memang harus pergi, Lo Suhu. Pinto biasanya tak berutah terlalu lama tinggal di satu tempat. Hanya karena permintaanmu maka Pinto di sini sampai beberapa hari, lalu membalik dan memandang muridnya atau Suhu itu berkata, dan kau, jaga dirimu baik-baik, Penghou. Layanilah Suhu seperti yang sudah menjadi kewajibanmu. Pinto akan sering-sering lengan, men, ke sini kalau Pinto kangen. Suhu, Suhu mau pergi sekarang juga? Tidak nanti atau besok saja? Hah? Buat apa? Pinto tak ingin terkurung dan bebas di luar, Penghou. Kau tahu itu. Besok atau nanti sama saja. Pinto sudah menyerahkanmu dan kau bukan milik Pinto lagi. Haha, jagalah Guha baik-baik karena upahmu tentu besar dan si Tosu yang meloncat dan berkelebat keluar tiba-tiba tak menoleh lagi kepada Penghou dan lenyap meninggalkan anak muda itu. Suhu. Penghou meloncat dan menyusul keluar Guha. Dia melihat gurunya turun ke bawah bukit dan menoleh sambil tersenyum, melambaikan tangan. Tapi ketika dia hendak mengejar dan tangan itu digoyang, si Tosu melarang maka kakek itu tertawa dan terus meloncat melewati gerbang pintu Gobi. Penghou, kau harus belajar sendiri. Kelak setiap manusia harus sendiri. Haha, kerjakan baik-baik tugasmu, anak. Sampai ketemu lagi kalau Pinto kesini. Penghou tertegun dan mengalirkan air mata. Gurunya, yang hampir tujuh tahun ini mengembleng dan bersamanya tiba-tiba saja begitu mudah meninggalkan dirinya. Semalam mereka masih berdua dan perpisahan ini tak disangka-sangka. Kejadian begitu cepat, alangkah mendadaknya. Dan ketika Penghou menggigit bibir dan bercucuran tanpa suara maka batuk-batuk di dalam mengingatkannya bahwa dia sekarang mempunyai majikan baru. Penghou tersurut dan masuk lagi ke Guha. Ia berlutut di depan Hwasio itu menunggu perintah. Tapi ketika Hwasio itu berkata bahwa tugasnya adalah menjaga Guha, tidak lebih. Maka Penghou berdiri karena selanjutnya Hwasio itu duduk diam di atas batu hitamnya, tak mau diganggu dan kembali tapanya diteruskan, setelah terganggu oleh peristiwa Cik'an. Dan ketika seminggu dua minggu Hwasio itu tak pernah bergerak dan memejamkan mata, Penghou kagum maka pemuda yang hanya menjadi penjaga ini mulai bergerak mencari pekerjaan sendiri. Dia menyapu dan membersihkan Guha dari sarang laba-laba, mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakan dan tiba-tiba saja Guha itu lebih bersih daripada semula. Lantai yang semula tanah ditutupi susunan batu-batu persegi, diatur. Dinding Guha yang kasar dilapisi kain-kain bersih untuk penyedap mata. Dan karena kerjanya memang menunggu Guha dan sewaktu-waktu perintah Hwasio sakti itu, kalau membuka mata maka Penghou yang bekerja dan melakukan apa saja untuk membuang sepi lalu mulai mencorat-corat dinding Guha dengan syair-syair damapada. Waktu senggangnya ini diisi dengan tulisan ayat-ayat suci yang dulu pernah dihapalnya. Enam tahun mengikuti gurunya Gyoki Chinjin juga tak membuatnya lupakan ayat-ayat itu. Dulu ketika berkumpul dengan mendiang gurunya Lukong Hwasio pemuda ini setiap hari disuruh membaca ayat-ayat suci. Maka ketika kini dia menjadi penjaga Guha dan kerjanya hanya menunggu dan menanti perintah, herannya Hwasio itu tak pernah membuka matu dan terus bersama demaka Penghou yang semula mengira akan disuruh ini itu ternyata menganggur dan benar-benar hanya sebagai penjaga. Hal ini membuat pemuda itu berkerut kening dan mulai bosan. Untuk membunuh kebosanan maka mulailah dia mencorat-corat dinding-dinding Guha dengan isi dari kitab suci itu. Dan ketika dia mulai dari luar untuk akhirnya terus masuk ke dalam maka setahun pemuda ini mencorat-corat dinding hingga Guha penuh dengan ayat-ayat kitab suci damapada. Dan selama itu Hwasio sakti ini hanya dua kali membuka mata, bicara singkat. Aku ingin segelas air putih lalu tertegun melihat coret-coretan di dinding Guha, juga lantai Guha yang bersih dan beralas batu-batu persegi kakek itu terbelalak sebentar untuk kemudian, memejamkan matu dan bertapa lagi. Air yang diminta habis sekali teguk. Penghou tertegun. Dia juga tercengang oleh kehebatan tapa kakek ini. Enam bulan tak bergerak dan kemudian diisi segelas air putih, itu saja. Dan ketika dia menunggu tapi kakek itu tak pernah bangun lagi, Enam bulan berikut. Bergerak dan memanggilnya maka dia disuruh memindah batu hitam tempat kakek itu duduk. Apa? Sedangkan Lorciampul. Angkat dan pindah batu ini, Penghou. Duduklah di sana dan pakai. Penghou terkejut. Dia mau bicara lagi tapi kakek itu sudah memejamkan mata. Melihat gelagatnya sudah tak mau bicara lagi dan dia bingung. Bagaimana mengangkat batu itu kalau Seng Hwasio masih di atas, masih duduk. Tapi karena itu adalah perintah dan baru kali ini mendapat yang agak berat, juga aneh. Maka Penghou membungkuk dan mengangkat batu itu berikut Hwasio ini. Tentu saja dia amat hati-hati dan tak berani sembarangan. Tapi ketika Seng Hwasio naik melayang, masih dalam posisi bersila maka Penghou tertegun dan batu itu lepas dan jatuh ke bawah. Beluk. Penghou terkejut dan mengeluarkan seruan tertahan. Jileng, Seng Hwasio sakti masih bersila dalam posisi melayang. Bagian bawah kakek itu tak menempel batu dan tentu saja tubuhnya mengambang, persis roh. Dan ketika Penghou terhuyung dan jatuh terduduk, kakek itu membuka macu namun dipejamkan kembali maka terdengar suara dari perut bahwa batu itu harus dipindah dan dipakai sendiri. Penghou disuruh duduk di situ, menggantikan Seng Hwasio. Pemuda ini pucat tak berkedip. Setahun tak diajak bicara tiba-tiba kini diajak bicara dengan Carey yang amat mengejutkan. Dia diperintahkan memindahkan batu dan batu itu disuruh memakainya. Hwasio itu tak lagi duduk karena bersilah mengambang di udara. Tapi karena perintah adalah perintah dan Penghou bangkit gemetar maka batu hitam diangkatnya dan begitu disentuh maka hawa dingim pun menyerangnya. Jari dan telapak tangannya menjadi beku. Namun Penghou melawan ini dengan sinkangnya. Ia mengangkat dan membawa batu itu menuju ke tempat yang dimaksud. Tempat itu adalah tempat di pintu gua agak ke dalam sedikit. Dan ketika ia diperintahkan duduk dan berjaga di situ, tak boleh bergerak maka taulah Penghou bahwa sesungguhnya ia juga diminta bertapa. Penghou tersentak. Ia tak tahu apa maksud Hwasio ini namun karena ia sudah disuruh duduk maka ia pun duduk. Dan begitu duduk ia pun merasa seperti disengat es dingin, langsung ces dan ada hawa dingin terserap bokongnya. Pantat atau bokongnya beku. Tapi karena ia memiliki sinkang dan dengan sinkang. Itu ia melawan, hawa dingin menjadi hangat maka Penghou sudah mendapat pekerjaan dan pekerjaan itu adalah duduk. Penghou tertegun. Sekarang ia berjaga dengan duduk di batu hitam itu. Selama berbulan-bulan ini, membuang sepi dan bosannya ia selalu mengerjakan ini itu di dalam guha. Ada-ada saja yang diperbuat. Kalau tidak membersihkan guha ia mengukir syair di dinding-dinding, itu caranya membuang sepi. Tapi begitu disuruh duduk dan ia duduk, batu hitam bekas Jileng Hwasio ini mengeluarkan hawa dingin dan ia melawan maka tiba-tiba timbul hawa hangat tapi berbareng itu Penghou tak mampu melepaskan pantatnya dari batu hitam itu. Ada semacam tenaga sedot dan kalau ia berdiri maka batu itu pun terangkat naik, akibatnya lucu karena bokong Penghou menjadi besar. Dan ketika Penghou terkejut dan duduk kembali, terbelalak maka ia sadar bahwa ia memang disuruh duduk bersama di. Penghou adalah pemuda cerdas dan ia pun lalu mengikuti perasaan hati nuraninya ini, duduk memejamkan matu dan mulailah ia bersama di seperti Hwasio tua itu. Dan karena pekerjaan ini bukan pekerjaan sukar, sesungguhnya ia juga sering bersama di dan duduk di luar guha maka pernapasan yang diatur dan keluar masuk lewat hidungnya sebentar saja sudah berirama secara teratur dengan lembut namun kuat. Namun ada perbedaan di sini. Penghou merasa betapa batu hitam yang diduduki terus-menerus mengeluarkan hawa dinginnya itu. Ia juga terus-menerus bertahan dengan sinkangnya dan dingin serta panas berganti-ganti. Penghou tak tahu bahwa batu hitam yang diduduki itu sesungguhnya telah menyimpan tenaga jileng Hwasio dengan amat hebatnya. 12 bulan duduk terus-menerus telah membuat tenaga sakti Hwasio ini meresap ke bawah, masuk dihisap batu itu. Maka ketika penghou duduk diatasnya dan tenaga itu kini bekerja, penghou tak tahu maka sintangnya sendiri yang dialirkan untuk melawan hawa dingin menjadi ambiar dengan sinkang milik si Hwasio sakti yang terkumpul di batu hitam. Dua tenaga bergerak dan menyatu secara perlahan-lahan. Penghou menjadi hangat dan dingin berganti-ganti. Dia tak tahu bahwa berkat kekuatan jileng Hwasio inilah bokongnya tersedot di batu hitam, dilawan dan akhirnya sedikit demi sedikit tenaga itu memasuki tubuhnya. Dan ketika penghou merasa nikmat namun terus memusatkan perhatiannya bersama di dan menemani Hwasio itu maka seminggu kemudian dari Lubang hidung penghou keluar asap putih seperti dua naga bermain. Sin Leong Kang, tenaga-naga sakti, telah mulai bergerak dan timbul di tubuh pemuda ini. Penghou masih tak sadar dan terus duduk diam. Dia juga tak merasa lapar atau haus. Aneh, penghou terbawa nikmatnya dan dua asap itu kian tebal dan kuat saja. Dan ketika seminggu kembali lewat dan penghou memasuki dunia asing, ringan dan melayang-layang maka seekor ular memasuki guha dan tertegun melihat pemuda di atas batu hitam itu. Ular ini mendesis dan mengeluar masukkan lidahnya yang merah bercabang. Ada perasaan gentar melihat dua ular putih keluar masuk di lubang hidung penghou. Dan karena ular itu seakan mengejeknya karena masuk dan keluar dengan cepat di lubang hidung penghou maka tiba-tiba ia maju dengan cepat mematuk. Dua ular putih itu, yang sesungguhnya adalah tenaga-naga sakti. Tuk! Ular ini beku dan tiba-tiba roboh. Ia menggigit ujung hidung penghou namun seketika itu juga menggeliat, tubuhnya menjadi putih salju dan kaku seperti es. Dan ketika ia roboh dan tepat di pangkuan penghou maka penghou terkejut dan membuka matanya. Dan saat itulah sama dinya buyar. Ahaha penghou terkejut dan membelalakan mata. Ia merabak ujung hidungnya yang sakit tapi tidak berdarah, tersentak karena dua asap putih masuk keluar melalui lubang hidungnya. Dan ketika ia berseru namun asap putih juga keluar dari mulutnya, bergulung dan masuk seperti ular. Maka meloncatlah di adan ular serta batu hitam itu tak melekat lagi di bokongnya. Penghou membelalakan mata lebar-lebar. Ia tentu saja ngeri melihat ini, berteriak dan lari menghambur ke dalam. Dan karena ular sudah dibuang dan ia kaget oleh ular di lubang hidungnya sendiri maka jileng huasyo yang bertapa dan masih mengambang di udara membuka matanya, terkejut. Loh Chiam Pua, tolong! Pemuda itu jatuh bangun. Penghou baru sadar dari sama dinya dan tidak aneh kalau dia terkejut setengah mati. Ia menampar ular itu namun hilang sekejap, muncul dan datang lagi kalau ia menghembuskan napas. Dan karena ular itu juga masuk lewat hidungnya, Penghou belum pernah mengalami kejadian ini maka ia menjadi kaget sekaligus ngeri oleh. Peristiwa itu, berteriak memanggil Seng Huasyo dan ular itu keluar lagi, kini dari mulutnya. Dan karena tenaga Sin Leong Kang memang dapat keluar dari mulut atau hidung, tergantung pemiliknya maka Penghou yang tak sadar akan batu hitam yang terlepas itu jatuh terpelanting di bawah Seng Huasyo, terantuk. Loh Chiam Pua, tolong! Jileng bergerak dan tiba-tiba turun ke bumi. Ia berseri melihat keadaan pemuda itu dan bukannya rasa kaget yang diperlihatkan melainkan sebuah tawa lembut. Penghou tersandung dan roboh di depan kaki Huasyo ini. Dan ketika Penghou pucat melihat dua naga keluar masuk lewat hidungnya, juga mulutnya yang tengah-engah maka pemuda ini mendapat tepukan girang. Omi Tohut, berhasil, Penghou, kau telah memiliki tenaga Sin Leong Kang. Ah, hoh, ahaha Penghou tersengal dan memburu napasnya, bingung, baru saja sadar dari samadhi. Apa maksudmu, Loh Chiam Pua, ap, apa itu tenaga Sin Leong Kang? Hektometer, tak usah cemas. Uap yang keluar masuk melalui hidungmu itu adalah tanda berhasilnya tenaga sakti mujijat. Kau telah memperoleh Sin Leong Kang. Lihat batu hitam yang tidak menempel di pantatmu itu lagi. Penghou terkejut. Tiba-tiba ia teringat bahwa dulu batu hitam bekas dudukan Huasyo ini lekat di bokongnya, tak dapat dipisah. Kini batu itu tiba-tiba lepas dan ia berlari kencang, tak sadar bahwa tak ada beban lagi di bawah tubuhnya itu. Dan ketika ia terbelalak tapi masih bingung, uap tebal yang keluar masuk di hidungnya juga mengikuti dengan cepat, sesuai dengus atau napasnya yang memburu maka Huasyo itu tertawa menerangkan, kegembiraan jelas terpancar di sini. Omi Tohut, kau mendapat berkah, Penghou. Ketahuilah bahwa tenaga sakti Pin Cheng telah pindah di batu hitam itu dan kau sedot. Dan karena aliran singkangmu adalah aliran bersih dan sedikit demi sedikit kau menarik tenaga itu maka singkangku membaur dan kini menjadi satu di tubuhmu. Itulah sinleong singkang yang amat dasyat. Dan kau belum mampu mengendalikannya hingga lubang hidung dan mulutmu mengeluarkan tenaga itu yang keluar secara alami, tanpa sadar. Ah, Teocu, Teocu menyedot singkang lorciampu. Benar, Penghou. Dan karena jasad ini sudah tidak Pin Cheng pergunakan lagi maka Pin Cheng memberikan tenaga itu lewat batu hitam. Itulah sebabnya kenapa Pin Cheng menyuruhmu duduk. Kau berhasil dan kini tinggal mengendalikan tenaga itu saja. Omi Tohut, mulai hari ini kau harus berlatih mendorong dan mengukul. Penghou tidak mendengarkan lagi kata-kata terakhir itu. Ia mengeluh dan menjadi girang luar biasa bahwa ia diberi anugerah demikian besar. Singkang yang amat dasyat diberikan kepadanya dan tentu saja ia bersyukur. Maka ketika ia berlutut dan menyembah berulang-ulang, tangis dan kebahagiaannya menjadi satu maka ia tak dapat berkata apa-apa kecuali membentur-benturkan dahinya di tanah. Ia tak takut lagi kepada dua asap putih yang keluar masuk di lubang hidungnya itu. Bangkitlah, Seng Ho Sio memberi tanda. Mulai sekarang kau harus melatih pukulan dan dorongan, Penghou. Singkangmu sudah lebih dari cukup untuk menerima Hok Te Sien Kun. Hok Te Sien Kun? Ya, Hok Te Sien Kun, Penghou. Karena hanya dengan pukulan ini kau dapat mencari Cik An. Dia juga melatih Hok Te Sien Kun tapi tenaga yang dimiliki bukan Sien Leong Keng. Sedangkan kau, HMM. Sien Leong Keng membuat Hok Te Keng seusap di bawahnya. Kau dan dia sama-sama memiliki Hok Te Sien Kun tapi dasar tenaganya lain dan inilah yang hendak Pin Cheng ajarkan. Penghou serasa mendapat berkase gunung. Ia tak menyangka bahwa ilmu dasyat itu bakal diperolehnya. Tapi teringat bahwa Hok Te Sien Kun tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang. Maka dia terkejut mengerutkan kening, wajah kegembiraannya lenyap terganti buram. Lo Ciam Pual, nanti dulu. Kau pernah bilang bahwa Hok Te Sien Kun tak boleh dimiliki oleh lebih dua orang. Bagaimana tiba-tiba kau sekarang hendak mengajarkannya kepadaku? Bukankah melanggar larangan? Omi Tohut, itu betul, Penghou. Tapi ketahuilah bahwa Pin Cheng telah menebus dosa larangan ini. Pin Cheng telah tidak berjasad lagi dan sesungguhnya tinggal badan halus. Penghou kaget bukan main. Dia terbelalak dan mencelat mundur dan Hwesyo itu diperhatikannya baik-baik. Dia melihat Hwesyo ini berdiri seperti biasa kecuali kakinya itu bergerak-gerak melayang di atas permukaan tanah. Hal begini dulu juga dilihatnya tapi itu adalah berkat kesaktian si Hwesyo. Kini, mendengar Hwesyo itu tinggal berbadan halus dan ia tak percaya, terbelalak dengan muka pucat. Maka Hwesyo itu menarik napas dalam sebelum menjawab. Pin Cheng telah bertapa melewati batas. Pin Cheng telah mengosongkan jasad Pin Cheng dari isinya. Mana mungkin harus berbadan kasar lagi? Majulah, dan mendekatlah. Pegang dan rabat tubuh Pin Cheng, Penghou. Pin Cheng sesungguhnya telah meninggal dunia. Penghou meremang dan berdiri seluruh bulu tengkutnya. Ia diminta membuktikan tapi kata-kata itu sendiri saja sudah cukup membuat bulu di sekujur tubuh terasa berdiri. Ia dinyatakan berhadapan dengan badan halus sesepuh gobi. Tapi ketika ia tak yakin dan ingin membuktikan, Penghou melangkah maju maka dengan gemetar ia menyentuh jari-jari Hwesyo itu yang disodorkan kepadanya. Sentuhlah, peganglah. Penghou memegang telapak Hwesyo ini. Ia merasa kaget bukan main karena telapak yang dipegang ternyata tembus. Ia memegang dan menyambar lagi namun jari-jari atau telapak itu tak terpegang. Ia benar-benar menangkap jasad halus. Dan ketika Penghou berseru tertahan dan mundur dengan muka pucat, jatuh terduduk maka Hwesyo itu maju memegangnya dan mengangkatnya bangun. Jari-jari Hwesyo itu begitu dingin. Nah, sudah kau buktikan, Hwesyo itu berkata, Pin Cheng sesungguhnya telah meninggalkan jasad Pin Cheng, Penghou. Hanya karena urusan Butek Chin Keng maka Pin Cheng izin untuk bersamamu sejenak sampai ini selesai. Satu permintaan Pin Cheng, jangan beritahukan ini kepada siapapun demi ketenangan Gobi. Ijin Penghou waktu terbelalak. Kau minta izin kepada siapa, Loh Chiampu? Hwesyo ini tersenyum. Urusan dunia halus tak perlu diketahui dunia kasar. Kau sekarang bersiaplah untuk menerima petunjuk-petunjuk Pin Cheng. Pin Cheng telah melihat bahwa kaulah yang tepat untuk mewarisi sepenuhnya Butek Chin Keng. Rebut kitab itu dan kelak pelajari isinya yang lain. Penghou menggigil seperti orang kedinginan. Baru kali ini dia mengalami peristiwa begitu luar biasa, menjadi murid dari orang yang telah meninggal dunia. Serem. Tapi karena dia tahu siapa Hwesyo itu dan sesepuh Gobi ini bukanlah orang jahat, dia tak takut dan akhirnya menjadi tenang. Maka hari itu juga Penghou diajar untuk mengendalikan sepasang naga yang keluar masuk lewat hidungnya itu. Ternyata bahwa pemuda ini benar-benar telah memiliki atau menyimpan tenaga dasyat. Dia disuruh memukul dan mendorong dan dinding guha bergetar-getar oleh angin pukulannya ini. Dan ketika bersama dengan itu asap atau uap putih di lubang hidungnya dapat diatur, sedikit demi sedikit mulai lenyap sesuai perintahnya. Maka sepasang naga itu tidak seenaknya saja keluar tanpa perintah Penghou. Dulu uap putih ini keluar secara otomatis. Ketika Penghou bernapas atau membuka mulut maka tenaga sakti itu keluar. Tapi setelah Jileng Hwesyo memberi petunjuk-petunjuk dan tenaga itu dapat disimpan, hanya keluar kalau diperintah maka Sin Leongkeng atau Sinkang naga sakti ini terpendam dasyat di tubuh pemuda ini. Kalau dia keluar secara alami maka itu adalah pemborosan. Maka kendalikan dan atur kekuatan itu. Simpan di tubuhmu dan latihlah mendorong dan memukul untuk mengendalikan mereka. Kalau kau sudah dapat membentak dan meniup batu hitam itu keluar guha maka tingkat ilmumu sudah dapat diandalkan, boleh kau pergi mencari Cikuan. Teo Chu, Teo Chu meniup batu hitam itu. Ya, kalau kau dapat melemparnya dengan tiupan mulutmu maka kau lulus menguasai Hok Te Sien Kun, Penghou. Kalau tidak maka jangan keluar dulu. Penghou tertegun. Dia akan dinyatakan lulus kalau dengan suara bentakannya saja sudah dapat mengangkat dan melempar batu hitam itu. Padahal batu hitam itu beratnya tak kurang dari seribu kati. Mustahil. Tapi karena ia menaruh harapan dan tak mungkin sesepuh godi ini mengada-ada maka Penghou mengangguk dan justru merasa ditantang. Ia merasa sanggup kalau terus berlatih. Bukti bahwa angin pukulannya yang menggetar-getarkan guha dapat dijadikan pegangan. Kalau ia mengikuti petunjuk-petunjuk hwasyu itu masa ia tidak mampu. Maka merasa ditantang dan ingin menunjukkan itu Penghou pun mulai berlatih. Ia tidak diberi banyak ilmu kecuali Hok Te Sien Kun itu. Ilmu-ilmu silat gobi yang lain seperti Cui Pek Pokian atau Taisan Apting tak dipelajari. Entahlah, mengapa hwasyu itu langsung pada pokok ilmu silatnya, Hok Te Sien Kun yang dasyat. Dan ketika Penghou berlatih dan gerak atau pukulannya mulai menderu dan menyambar-nyambar maka guha bukan lagi tergetar melainkan seakan roboh. Penghou sampai khawatir sendiri tapi Jileng Hwasyu berseru mengulang-ulang, berseri dan wajah kakek itu tampak gembira bahwa kian lama angin pukulan pemuda itu kian kuat. Dan ketika enam bulan kemudian Penghou diminta berlatih di luar, guha sudah mulai bergoyang-goyang maka gunung di belakang guha menjadi sasaran, roboh puncaknya. Bagus, kau sekarang berlatih di sini, Penghou. Teruskan latihanmu, atur dan kendalikan tenaga naga saktimu. Kalau akhirnya gunung ini dapat kau pukul roboh maka batu hitam di dalam guha harus dapat kau lempar dengan suara bentakanmu. Maka di belakang gobi ini sering terdengar bentakan-bentakan dan nerup pukulan dasyat. Angin pukulan Penghou sudah mulai menyambar-nyambar dan kalau pemuda ini bergerak maka apa saja bisa terangkat naik. Pohon dan bebatuan bisa terlempar kencang. Namun karena itu belum apa-apa, Penghou baru dinyatakan lulus kalau dapat meniup batu hitam dengan bentakan mulutnya maka daerah di belakang gobi ini menjadi daerah angker di mana anak-anak murid sering terbelalak dan ngeri dari kejauhan. Mereka masih yakin bahwa dedengkot mereka masih ada di situ. Perihal Penghou telah mereka dengar, yakni pemuda itu diambil sesepuh mereka untuk menjaga guha. Dan karena sejak itu gobi tak pernah diganggu orang, suara-suara di belakang gunung ini adalah suara Penghou yang mereka kenal, tak terlihat karena cukup jauh dan hanya suara-suara itu yang mereka tahu. Maka anak-anak murid menjadi terkejut karena kian hari suara atau bentakan Penghou kian dasyat. Terakhir genteng di kuil belakang terbang dan pecah. Dan ketika di pagi yang tenang mereka mendengar bentakan dasyat, gedung tergetar dan bumi berguncang maka anak-anak murid yang masih tidur terangkat naik dan terbanting menjerit-jerit. Mereka menyangka diserang siluman. Apa yang terjadi? Kiranya keberhasilan Penghou? Pagi itu, tepat setahun setelah berlatih tak kenal lelah maka Penghou melatih bentakan-bentakan. Angin pukulannya sudah merobohkan gunung dan bukit atau gunung setinggi 200 kaki itu rata dengan tanah. Setiap hari Penghou menggempur gunung ini dengan angin pukulannya yang menderu-deru. Angin pukulan itulah yang dulu menerbangkan genteng di tempat para Hwasio, padahal jaraknya ratusan meter. Dan ketika Penghou merasa cukup sementara gurunya. Selalu membimbing dan mengawasi maka pagi itu Penghou mencoba suara bentakannya. Dia diminta meniup batu hitam di dalam guha. Tujuh hari ini Penghou sudah mencoba tapi batu hitam itu hanya terangkat sedikit. Jatuh dan terangkat lagi namun belum terlempar. Maka ketika pagi itu dia menjadi penasaran sekaligus gembira, dia memperkuat tiupannya maka, hampir tak dapat dipercaya batu itu terbang dan menyambar keluar guha. Wut batu itu melesat secepat sambaran anak panah. Penghou mengerahkan tenaga saktinya di tantian, pusar, dan alangkah hebatnya hasil tenaga sakti itu. Tiupan mulut Penghou bukan hanya mengangkat dan mendorong batu itu melainkan melemparnya, terbang dan menabrak batu gunung besar di luar guha. Dan ketika keberhasilan ini disambut bentakan. Dasyat Penghou, yang girang dan bangga bukan main maka bentakan atau suara Penghou itu menjalar ke tempat para anak murid Gobi di mana mereka yang sedang tidur terpental dari tidurnya. Ji Hwasio, yang selama ini mengamati dari jauh dan duduk bersama di tiba-tiba juga terangkat naik. Hwasio itu terkejut sekali dan dua sutenya yang lain juga begitu terlempar namun mereka berjungkir balik turun dengan wajah pucat. Dan karena bentakan kali itu adalah yang paling dasyat, Hwasio ini berkelebat dan memandang belakang Gobi. Maka dia meloncat dan terbang menuju tempat itu, kaget mungkin ada bahaya. Omi Tohut, gunung sudah roboh. Ah, ini tentu perbuatan Penghou, Su Heng. Lihat pukuyan pemuda itu menggempur habis gunung di belakang guha. Benar, dan tampaknya Penghou mewarisi kepandayan supek. Ah, mari kita lihat dan apa yang terjadi. Dua Hwasio lain, adik-adik seperguruan Ji Hwasio berkelebat dan menyambar keluar pula. Mereka melihat bayangan Su Heng mereka itu dan kebetulan masing-masing juga ingin tahu apa yang terjadi. Bentakan Penghou terakhir itu amat dasyat dan paling menggetarkan. Mereka sendiri sampai terguncang. Dan sementara tiga Hwasio itu berkelebat menuju Guha Pertapaan maka Penghou sendiri sudah berlutut dan menghadap Jileng Hwasio, gurunya, orang yang tak mau dipanggil Su Hau, guru. Pincheng tak mau terikat oleh hubungan guru dan murid. Pincheng telah cukup memiliki dua murid Pincheng. Pertama, guru dan paman gurumu itu, Mendiang Lukong dan Bengkong. Kau boleh panggil Pincheng seperti biasa, Penghou, tak usah merobah sebutan, begitulah dulu kakek ini pernah bicara. Karena itu Penghou tetap memanggilnya Lociampuwe dan karena ia pun hanya mewarisi sebuah ilmu, seng kakek tak memberinya ilmu-ilmu lain maka Penghou tetap menyebut atau memanggilnya Lociampuwe. Aneh juga memang, tapi itulah yang dikehendaki kakek ini. Dan ketika pagi itu Penghou berhasil meniuk batu hitam, terbang dan menabrak batu besar di luar guha maka Penghou melihat bayangan gurunya itu dan maju berlutut. Dan wajah kakek ini tampak berseri-seri. Kau telah lulus. Omi Tohut, kau telah berhasil kakek itu bertepuk tangan. Hektometer, sekarang kau boleh melaksanakan tugasmu, Penghou. Cari dan rebut kembali Butek Chin Teng itu. Tapi sebelum Pin Cheng merestui dirimu, maka ada beberapa hal yang harus kau perhatikan. Penghou mengangguk-angguk, wajahnya berseri gembira, kemerah-merahan. Tapi ketika kakek itu hendak bicara dan bayangan Ji Hwasyo tampak maka kakek itu mengerutkan alisnya dan berhenti bicara. Penghou menoleh dan melihat bayangan Hwasyo itu. Ada apa dia kemari? Tanyakan. Penghou bangkit berdiri. Ji Hwasyo berkelebat dan sudah berada di luar pagar kawat berdiri. Sejak pengerusakan yang dulu dilakukan Cikohan maka tempat ini sudah dibetulkan lagi, termasuk kawat berdiri itu. Dan ketika dua bayangan lain juga berkelebat dan itulah sute dari Hwasyo ini, Penghou menyambut maka pemuda itu menjura dan bertanya. Susyok, kalian mau apakah? Ji Leng Losuhu menanyakan maksud kalian. Ji Hwasyo tertegun. Ia terbelalak memandang Penghou lalu keadaan sekeliling. Sudah ada peraturan di situ bahwa tak boleh sembarangan orang masuk. Penghou adalah penjaga pertapaan dan sepantasnya pemuda itu bertanya. Maka tertegun tak melihat apa-apa, kecuali batu besar yang pecah di tabrak batu hitam. Maka Hwasyo ini bertanya, tak menjawab pertanyaan Penghou. Supek ada? Ada apa ribut-ribut di sini? Kami datang karena khawatir sesuatu, Penghou. Misalnya serbuan orang jahat atau kekacauan lain. Bentakanmu tadi megejutkan kami. Penghou heran. Supek? Hwasyo ini menanyakan Ji Leng Hwasyo. Kakek itu ada di situ, berdir memandang mereka, tersenyum. Maka lupa bahwa kakek itu berujud jasad halus, Penghou menuding. Maka pemuda ini berseru. Ji Lociampu ada di situ, masa Susyok tidak melihat. Giliran Ji Hwasyo yang menjadi haran. Penghou menunjuk ke satu tempat tapi dia tak melihat apa-apa. Dan ketika dia tertegun dan memandang dua sutenya yang lain maka dua sutenya itu juga menggeleng dan merasa heran. Penghou, Pincheng tak melihat apa-apa. Ah, maaf, Penghou sadar. Ji Leng Lo Suhu memergunakan kesaktiannya untuk tidak dilihat kalian, Susyok. Maaf bahwa kalian tak tahu. Tapi biar kalian dengar suaranya kalau tidak percaya. Ji Leng Hwasyo mengangguk. Murid-murid keponakannya itu tak boleh tahu dulu bahwa dia telah wafat. Penghou harus menjaga pula rahasia itu. Maka tersenyum dan mengangguk kakek itu pun lalu berkata, tentu saja bersuara tanpa rupa. Ji Kak, di sini tak ada apa-apa. Kalian kembalilah dan pulang. Pincheng akan bercakap-cakap dengan Penghou yang sebentar lagi akan Pincheng utus untuk mencari Ji Kuan. Hwasyo itu kaget. Suara itu jelas terdengar dan arahnya pun adalah arah yang ditunjuk Penghou. Jadi pemuda itu benar. Tapi karena suara itu tanpa rupa dan mereka meremang seolah menghadapi roh halus, Ji Hwasyo berlutut. Maka Hwasyo itu bersama dua adiknya lalu mengangguk dan minta maaf. Mereka kemudian berdiri dan bangun lagi. Dan ketika sekali lagi mereka terbelalak memandang tempat itu, lalu Penghou maka mereka bergerak dan kembali turun pulang ke tempat masing-masing. Penghou yang dapat melihat supek mereka itu dianggap seperti hantu pula yang lebih tinggi dari mereka. Penghou, Pincheng kembali. Syukur kalau tak ada apa-apa dan biarlah kami berlegah hati. Penghou mengangguk. Ia tersenyum dan mengantar kepergian tiga orang itu dengan pandang matanya. Penghou masih bersikap hormat seperti itu. Dan ketika tiga orang itu pergi sementara Ji Hwasyo dan lain-lain kagum maka Penghou kembali berlutut dan siap mendengarkan kata-kata sesepuh godi ini. Dia sudah akan menerima tugas untuk mencari Cik An, merebut Butek Chin Keng.